Intro Kasus warga yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19 di Kabupaten Padang Pariaman masih tinggi. Hampir setiap pekannya warga Padang Pariaman meninggal dunia akibat COVID. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, sejak kewabah COVID-19 melanda, sampai saat ini tercatat sudah 104 orang warga yang meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Yuti Ardi Rifai, mengatakan dari jumlah 10 warga yang meninggal dunia, 60 persen merupakan lansia. Namun pada umumnya yang meninggal dunia akibat COVID-19 tersebut memiliki riwayat penyakit penyerta. Untuk itu, Yuti Ardi Rifai mengimbau kepada warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan pakai sabun. Mengingat pandemi COVID-19 masih melanda wilayah Indonesia khususnya Padang Pariaman. Untuk yang meninggal, kita kemarin totalnya sudah 104. Nah, yang meninggal itu memang mereka meninggal ada yang di Padang. Karena ada dokter satu, dokter Al-Makum meninggal, KTP-nya di Parik Malintang. Kemudian ada satu lagi meninggal juga teman sejauh kesehatan juga, dia ingin dikuburkan di makam di Padang Pariaman. Jadi masuk data Padang Pariaman kita nerimanya Pak Tandim. Usianya dari berapa itu Pak yang meninggal? Yang kemarin masih muda-muda. Masih muda-muda, ada sekitar 40-an. Tapi di nominasi usia lansia. Sementara itu, saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Padang Pariaman kembali bertambah 16 orang. Sehingga sampai saat ini, warga Padang Pariaman yang terpapar COVID-19 sudah mencapai 2.592 orang. Sementara yang sudah sembuh 2.096 orang. Dirawat 63 orang. Isolasi madiri 247 orang. Dan isolasi pemenda 82 orang. Demikian laporan Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat.